Kepala PPATK mengakui ada kesalahan interpretasi di masyarakat soal frase transaksi TPPU 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Yang dimaksudkan adalah transaksi TPPU 349 triliun di lingkup tupoksi Kementerian Keuangan. Atas kesalahan itu Kepala PPATK meminta maaf karena kurang memberikan literasi kepada publik. Itu sama halnya pada saat kami menyerahkan kasus korupsi ke KPK. Itu bukan tentang orang KPK, tapi lebih kepada karena tindak pidana korupsi itu penyidik tindak pidana pencucian uang dan pidana asalnya adalah KPK. Lalu pada saat kita menyerahkan kasus narkotika kepada BNN, itu bukan berarti ada tindak pidana narkotika yang ada di BNN, bukan. Itu terkait dengan tusi BNN. Sama pada saat biaya cukai maupun pajak, itu karena memang keurusan kepabianan, ekspor-impor itu biaya cukai. Pasal 74 yang mulia semua bikin itu kan penjelasannya mengatakan biaya cukai adalah tindak pidana asal. Nah kemudian perpajakan itu yang angkanya besar. Nah oleh masyarakat, kesalahan kami juga literasi publik, kami kurang melakukan kampanye dan segala macam, memang pemahamannya agak sulit.